Intro Di hari ke-13 Ramadan 1444 Hijriah, lokasi kedua yang dikunjungi tim safari Ramadan yang dipimpin langsung Bupati Sambas Satono adalah Kejamatan Sebawi, tepatnya di Masjid Jami Al-Huda Desa Sempalai Selasa 4 April 2023. Bertintak sebagai penceramah pada safari Ramadan kali ini Ustadz Handoko dengan Imam Haji Termizi Ahmad. Hadir mendapingi Bupati Sambas Tafali Bupati, Asisten Sekda Sambas, Anggota DPRD Sambas, Kepala OPD Pemda Sambas, Jamat Sebawi serpa Jamaah dan Masyarakat Desa Sempalai serpa tamu undangan lainnya. Acara safari Ramadan dimulai dengan sholat isya berjamaah yang dilanjutkan dengan penyampaian tausiah dari Ustadz Handoko dan dilanjutkan dengan sholat rawi dan witir secara berjamaah. Jamat Sebawi, Edi Superyadi dalam sambutannya menyambut baik kedatangan tim safari Ramadan yang dipimpin oleh Bupati Sambas. Edi juga mengingatkan masyarakat terkait dengan himbawan Bupati Sambas setelah mensukseskan program Bina Iman. Selamat datang ke belayaan rombongan Sabir Ramadan ke Sempalai Sepadang. Tentunya kami sambut dengan hati yang senang berkumpul semua kita, unsur-unsur pemerintahan bersama kami, warga yang ada di Kecamatan. Kami dari Kecamatan hadir dengan segera unsur-unsur yang kami bawa di unsur pemerintahan bersama dengan masyarakat Sempalai Sepadang dari Bahari dan Bupati berjahat rombongan datang, Alhamdulillah, sampai dua hajat terawih bersama dalam bulan Ramadan. Terima kasih sudah menunjuk kami di Kecamatan Sebawi, di Desa Sempalai Sepadang dalam usaha hari Ramadan dan kini kita jalankan. Semoga sabar hari Ramadan menguatkan kekeluargaan. Mewakili Bupati Sambas, Kepala Bapeda Yudi mengucapkan rasa bahagianya atas sambutan yang diberikan kepada tim Safari Ramadan. Yudi menambahkan bahwa tujuan Safari Ramadan ini adalah untuk menjalin silaturahmi antara pemerintah daerah Kabupaten Sambas bersama masyarakat. Lebih jauh, Yudi menambahkan bahwa visi bentuk iman merupakan visi yang utama dari Sambas berkemajuan. Di akhir sambutannya, Yudi mengajak masyarakat untuk bersatu padu bersama-sama mensukseskan visi misi Sambas berkemajuan. Kami dari tim Safari Ramadan mengucapkan banyak terima kasih kepada jemaah yang hadir di Masjid Al-Buddha Kejamatan Sebawi, Desa Sebawi, Sekedang. Malam ini rombongan kami banyak, Pak. Mungkin kalau gitu mampir 70 orang. Ini menandakan bahwa tim Safari Ramadan kali ini yang dipimpin oleh Pak Upati memang menginginkan bahwa ada kebersamaan untuk bersatu rahmi dengan masyarakat di wilayah Kabupaten Sambas. Terkait dengan begait kegiatan Safari Ramadan ini juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari apa yang menjadi visi, misi, program dari Bapak Upati dan Wakil Upati Kabupaten Sambas untuk tahun 2021-2026. Bagaimana kita ketahui bahwa di dalam visi berkemajuan Pak Upati menempatkan unsur beriman menjadi nomor satu. Kemudian dalam misi juga disebutkan oleh Pak Upati bagaimana visi nomor satu adalah meningkatkan kualitas kehidupan dengan menjalankan kaedah agama untuk mewujudkan masyarakat yang bertanggung. Tampak sesekali Bupati Satono bersama rombongan terlihat bersemangat dalam mengikuti Safari Ramadan tahun 1444 Hijriah ini. Di akhir acara dilakukan penyerahan hibah bantuan keuangan kepada lima masjid yang tersebar di Kecamatan Sebawi, penyerahan piaga penghargaan Bupati Sambas yang diserahkan oleh asisten satu scenario kepada pengurus masjid Jami Al-Huda dan penyerahan Bingkisan. Dinas Kominfo, Kepupaten Sambas melaporkan.